Terima kasih. 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 Terong. 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 Terima kasih. 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 Saya di sini mungkin masih mengalami kelonggaran, tapi beberapa tahun ke belakang sudah mengalami kelonggaran. Ini buat saya buat cabai. Dengan saya, manusia bukan mereka yang hanya numpak berlapas dan menganggap bumi adalah warisan. Ini saya juga buat cabai. Dan ini saya, kayu nantur, ojo mendul. Wah, saya ini dalam rangka mendukung kegiatan ayo gawih kebono dan nantur beton, mas. Ini pohon cabai, mas. Ya, daripada beli di pasar mahal, mas, sekilo udah nyampe Rp80.000, ya. Ya, mending saya nanam sendiri, mas. Ngirit buat simbok juga, mas. Kok sekarang macet ya, mas? Panas juga, mas. Wah, makanya saya jarang ke Jogja, mas. Macet, mas. Yang dicari cuma, apa ya, mas. Nggak di estimai nyawanya sekarang. Semoga Jogja tambah hijau. Terang tambah ramai. Tambah panas. Makanya semoga dengan ini hijau dan kembali di sini. Saya pilih komat, komat anak saya suka komat-komat. Kok gitu? Komat juga dong. Di rumah nanam juga? Seperti, memang ada UPAYA, ada... Dan alhamdulillah, makasih lukah. Kenapa saya pilih pol UKAYA? Karena, bagi kaum muda, UPAYA adalah simbol yang mengemangat. Kita harus selalu bersebuah, tambah nggak nyaman, makanya saya terus berhenti nyaman. Oh gitu. Di jalan makin pacet, pacet. Lebih panas di sini. Ini pohon. Meskipun hal kecil, pohon kecil ini lebih bisa dia bisa-bisa menjadi besar. Aku tak tahu ini tanpa pohonnya, tapi mulai dari ketidaktahuan itu aku belajar untuk. Untuk menanam di alaman rumah sendiri, agar rumah sendiri penuh dengan alaman. Mari jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita sudah lupa salah menanam secara bergebut. Jangan sampai kerangkusan semakin menjadi-jadi. Jangan sampai investor hasil semakin menguasai tanah Jogja ini. Mari. Oh ya. Tentang pohon, ya ini dapat bibit baru, jadi nanti mungkin bisa ditanam di depan kontrak, kan kebetulan ada rahan kosong. Jadi bisa, ya bisa mulai menanam pohon mulai dari lingkungan per dekat. Lihat kondisi Jogja sekarang, mungkin menurut kaca mata saya sudah jauh dari Jogja yang jauh. Soalnya banyak yang, Mbak Saudara, saya yang ngasih Jogja yang banyak mengeluhkan dari mulai tata letak Jogja, pembangunan infrastruktur, sampai kemacetan Jogja yang sudah di luar dari batas belakang. Kalau untuk saran untuk orang Jogja atau semua masyarakat, semua sektor, mungkin kita lebih berkontribusi lebih, ya Pak? Berkontribusi dalam artian, kita tanggap terhadap realitas objektif yang ada di sekitar kita. Kebetulan banyak teman-teman dari saya masih banyak belum yang tahu sebenarnya apa sih permasalahan yang ada di Jogja. Nah, apalagi mungkin dari setiap akademisi, dari mulai kalangan mahasiswa, mari kita ikut berkontribusi bersama dalam setiap permasalahan yang ada di daerah kita. Karena, kalau bolehkah saya mengutip, di mana pemimpin bijak di situ lagi. Karena, mungkin saya mahasiswa bukan berasal dari Jogja, tapi saya berkoyah di sini dan saya secara tanggung jawab moral juga mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama menutaskan permasalahan yang ada di Jogja. Karena mana apa ini? Ini tanaman term, kelihatan pada kondisi Jogja yang harus diutamakan itu gerai-gerai-gerai nalaman. Seharusnya untuk melihat kondisi tanah yang saat ini ditutup oleh kebuatan muntah, artinya tanah diberikan keutaknya. Kemudian, bahan-bahan diberikan untuk jari-jari dalam keutukan untuk kebutuhan muntah. Artinya, dari semua kenaman kero ini kan melambangkan kondisi tenan aman untuk kehidupan masyarakat juga. Kemudian, kemudian itu dilihat dari sistem kehidupan kertanian. Kalau dilihat dari sistem pembangunan saat ini kan, artinya monopoli tanah, kemudian dilacenakan untuk kepentingan penguasa. Kemudian, maksudnya penguasa ini kan bisa dilihat dari kondisi pemiringan itu dibuatkan keutukan hari. Kemudian, kemudian itu kan tanah diberikan kebutuhan. Saya rindu akan Jogja di mana saat saya belum lahir. Jogja yang bersih dan hijau. Semoga Jogja bisa menjadi hijau dan bersih. Ini ada tirong, cabai, sama tirong, cabai, sama teman-teman. Sekarang itu panas. Pohon-pohon sudah banyak yang kurang. Saya masih kecil itu sering biasa orang tua saya jalan-jalan di sekitar Jogja masih banyak pohon-pohon yang ringan. Sekarang sudah sepi, tidak ada pohon, hampir berkurang drastis. Jadi sudah diganti sama hal. Pohon-pohon yang tinggi malah pangling sekarang. Tertariknya karena saya sendiri suka menghijauan, sudah banyak asyiasi sosial apalagi. Saya datang di sini karena saya terpanggil untuk bersama teman-teman. ikut berpartisipasi dan memperjuangkan hak lingkungan dalam bentuk men-sharekan, men-sosialkan bagaimana menjadikan Jogja-Jogja hijau. Kami itu selamatkan bulu, selamatkan hilir Sleman Sembada Jogja berdaya, tolak hutan beton, dupuk hutan hijau, atau tolak hubon beton, dupuk hutan hijau, demi Jogja berdaya dan berbudaya. Salam juang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!